selamat menikmati anak-anak silahkan kalian absensi terlebih dahulu ya dengan daftar list yang setelah ibu kirim ke whatsapp group kalian beri tanda cek list pada nama kalian masing-masing oh iya sesuai urut absensi ya oke sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini arangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya berdoa dimulai anak-anak semua apa saja kegiatan pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran ya ternyata banyak sekali ya kegiatan anak-anak yang kalian lakukan sebelum pembelajaran sekarang kita akan mempelajari tema 1 tentang diriku pada subtema 1 teman baruku sebelum itu ibu mau bertanya apa saja sih aturan yang ada di dalam keluarga kalian tentu ada aturan yang boleh dilakukan ya semua dalam keluarga kita pasti mempunyai aturan masing-masing tentunya berbeda dengan keluarga yang lain tetapi kita harus mentah hatinya aturan yang diciptakan oleh kedua orang tua kita ibu akan memberikan penjelasan materi dalam bentuk video dan akan dikirim melalui whatsapp group ya coba disini adakah yang selalu melanggar aturan oke ibu akan jelaskan mengenai aturan aturan adalah sebuah ketentuan yang dibuat untuk mengatasi tingkah laku atau mengikat seseorang aturan membuat semua orang boleh melakukan dan tidak boleh melakukan hal yang sudah ditentukan aturan tentunya ada banyak ya anak-anak ada aturan di rumah, aturan di sekolah dan aturan di lingkungan masyarakat kali ini ibu akan menjelaskan tentang aturan apa saja sih yang ada di rumah itu aturan di rumah itu meliputi yang pertama mencium tangan kedua orang tua kita ketika kita hendak akan berpergian merahikan tempat tidur menyapu dan membantu pekerjaan orang tua saling membantu di keluarga kita atau disebut dengan bergotong royong dan belajar itu tentu untuk kalian ya itu semua adalah tanggung jawab kita kita yang sedang ada di rumah hayo sudah pada melakukan belum anak-anak atau masih ada yang suka melanggarnya ya nggak papa ya yang sudah ditingkatkan lagi dan yang belum harus segera dilakukan nah sekarang ibu minta anak-anak membaca buku yang ada pada buku tema dan dividiokan ya nanti dikirim ke ibu lewat whatsapp free pribadi ya selalu belajar membaca biar lebih fasih ya lagi ya anak-anak semangat ibu aku menyanyikan lagu dengan berjudul siapa namamu kemudian kalian melakukan perkenalan dengan teman-teman kalian melalui video call minimal 3 teman lalu dikirimkan melalui ibu guru ya siapakah namamu namaku suci siapakah namamu namaku putri siapakah namamu namaku siti dilanjut ya anak-anak dengan lagu itu apa sih itu papa nama papa nama adalah alat yang digunakan kita agar lebih mudah mengetahui nama seseorang untuk lebih pahamnya ibu akan membuatkan ya dari kartas hps atau buku gambar dan nanti tentunya kalian harus mempraktekannya di rumah dan dikirimkan kepada ibu berserta kalian ibu akan mempraktekannya ini adalah kertas dari buku gambar ya ibu guru menggunakan buku gambar dengan ukuran 10x10 lalu dengan gunting spitol warna terserah kalian akan membentuk dengan bentuk apapun itu ibu sudah membentuk dengan bentuk bunga setelah itu ibu iya seperti ini kalian bisa mempraktekannya terserah kalian mau dihias seperti apa kalian kasih terpenditi dan tentu harus dipasang disini ya kalau bagi yang perempuan di bagian hijab dan yang laki-laki di baju kalau ibu tentunya di hijab jadi deh maupun kita di rumah aja atau mau berpergagian karena suatu hal yang sangat penting kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara 3M yaitu yang pertama mencuci tangan yang kedua menggunakan masker dan yang ketiga menjaga jarak selamat mempraktekan dan semangat anak-anak untuk kalian agar lebih paham ibu akan memberikan link video ibu pada WhatsApp group kalian ya nanti kalian bisa lihatnya di Youtube kalian pasti bosen ya belajar terus di rumah tetapi karena Covid-19 ini kalian harus tetap di rumah ya belajar dengan kiat maupun kalian di rumah kalian harus mentaati protokol kesehatan yang telah diciptakan oleh pemerintah tetapi maupun kalian belajar di rumah kalian harus tetap semangat dan kiat dalam belajar dan membantu kedua orang tua kita kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini sebelum kita mengakhirinya mari kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah sampai jumpa di lain waktu ya anak-anak dadah semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih